Salah satu cara untuk bisa meningkatkan jangkauan atau membuat Instagram kita jauh lebih hidup adalah dengan meningkatkan interaksi. Tapi pertanyaan adalah bagaimana cara kita bisa meningkatkan interaksi dengan benar dan itu yang kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready, tempat Anda bisa belajar tentang pemasaran seputar media sosial dan topik kita hari ini bicara tentang bagaimana cara meningkatkan interaksi pada akun Instagram kita. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan semua orang, boleh saya bilang, kenapa? Karena kalau kita bicara tentang aspek yang namanya interaksi di Instagram itu sesuatu yang sangat penting sekali. Mengingat algoritm Instagram itu memang dasarnya adalah seberapa besar tingkat interaksi yang memang didapatkan oleh sebuah akun Instagram yang menentukan bagaimana performa postingan itu bisa menjadi lebih optimal atau tidak. Nah, tetapi tentu ada banyak sekali metode-metode yang bisa Anda lakukan, yang bisa kita lakukan tentang bagaimana cara meningkatkan interaksi. Tetapi saya ingin kasih satu highlight dulu, satu sudut pandang di mana Anda bisa meningkatkan interaksi sebetulnya di Instagram dengan memahami yang namanya A-B testing atau split testing dari memahami tipikal-tipikal konten yang Anda posting itu sendiri. Karena suka-tidak suka, kadangkala kita bicara tentang cara meningkatkan interaksi di Instagram bisa jadi dengan memperbagus desain. Tapi desain sendiri kan sesuatu yang subjektif. Kadangkala bisa jadi buat seseorang itu bagus, bisa jadi buat orang lain yang nggak bagus. Bisa jadi sebaliknya. Buat si B justru bagus, buat si A justru nggak bagus. Artinya, sekali lagi, yang namanya desain kadangkala bisa jadi subjektif sekali tergantung dari segmentasi pasar. Toh, ujungnya tetap saat kita bicara tentang desain, kita akan banyak melakukan namanya split testing juga. Tapi kita mungkin nggak akan terlalu bicara tentang spesifik ke arah desain. Saya akan lebih share kepada Anda tentang beberapa data-data metrik yang mungkin bisa jadi pembelajaran yang bisa Anda pelajari bersama. So, kita akan langsung ngecek dulu dari apa yang saya akan share kepada Anda terkait dengan konten topik. Jadi, ada beberapa konten topik yang bisa kita manfaatkan terkait dengan gimana cara kita bisa mengoptimalkan atau meningkatkan interaksi. Di akun Instagram kita, pertama adalah memahami jenis-jenis topik konten yang baik buat di-posting. Ada lima sebetulnya yang baik buat kita manfaatkan. Ada konten edukasi, ada konten informasi, ada inspirasi, ada entertaining, hiburan, dan juga ada konten promosi. Jadi, dari lima ini sebetulnya kita perlu mencoba. Yang mana yang paling bagus tentunya vary, bermacam-macam. Kadang-kadang bisa jadi di akun saya, bisa jadi yang bagus adalah konten dalam bentuk edukasi. Di akun yang lain bisa jadi informasi yang bagus. Atau di akun lain justru malah yang lebih bagus adalah, ya mungkin bicara tentang inspirasinya. Misal seperti itu. Artinya, setiap akun akan punya karakter masing-masing, setiap person, setiap brand akan punya presensinya masing-masing. Kadang-kadang kita nggak bisa memaksakan, oh paling bagus itu satu part, satu bagian. Jawabannya tidak. Tentunya kita harus banyak melakukan percobaan dan sekali lagi kita harus melakukan lebih banyak testing untuk memahami nantinya kira-kira mana yang lebih bagus apa nggak. Tapi di perjalannya tentu Anda jadi punya pertanyaan, kan? Gimana cara kita kemudian mengukur interaksinya? Nah, saya akan share pada Anda sesuatu yang lebih spesifik lagi tentang gimana cara kita meningkatkan interaksi di akun Instagram kita dari memahami yang namanya mengidentifikasi konten topik yang memang Anda buat. Jadi, saat kita sudah memahami konten topik tadi sebelumnya, hal yang penting buat Anda sadarin di bagian ini adalah saat kita perlu posting beberapa posting seperti yang tadi saya sampaikan pada Anda. Di sini saya akan kasih tiga contoh postingan, di mana postingan pertama itu bicara tentang konten tutorial, jadi edukasi dalam bentuk tutorial. Konten kedua adalah konten dalam bentuk motivasi inspirasi, dan konten ketiga kita bicara tentang konten dengan sifatnya edukatif atau edukasi. Dan di sini Anda bisa lihat bahwa tiga jenis ini adalah tiga jenis konten yang saya coba untuk dilakukan komparasi seperti apa hasil dan respon yang diberikan oleh audiens, termasuk dari Instagram itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan data dari masing-masing postingan yang saya muncul oleh pada Anda, kalau kita bisa sama-sama perhatikan, ternyata kalau kita perhatikan dalam proses ini, yang namanya konten dalam masing-masing, dari setiap topik akan bisa bermacam-macam atau bervariasi. Dan kalau kita perhatikan lebih detail, setiap konten memiliki interaksi yang boleh dibilang, itu akan punya keunggulan di masing-masing bidang. Contoh, di konten yang sifatnya lebih ke tutorial, Anda bisa perhatikan bahwa konten yang sifatnya tutorial itu banyak mendapatkan like, tapi secara ekstrim lebih banyak mendapatkan save dibandingkan postingan-postingan yang lain. Kalau Anda perhatikan juga postingan inspirasi, yang paling dominan, yang paling banyak dapat interaksi adalah like-nya. Sedangkan yang paling kanan, konten dalam bentuk konten edukasi, Anda bisa perhatikan bahwa yang paling signifikan di sana adalah konten dalam bentuk komentarnya. Artinya begini, kalau kita perhatikan dari setiap jenis tiga jenis postingan ini saja, kita bisa mendapati hasil di mana setiap konten akan punya preferensi atau keunggulan interaksi masing-masing. Mana yang kemudian jadi prioritas Anda? Apakah save misalnya? Apakah share misalnya? Apakah komentar mungkin? Atau Anda cuma sekedar ngejar like misalnya seperti itu? Nah, kadang-kadang pada beberapa kasus, tentunya kita nggak cuma mengandalkan titik poin-poin tertentu, tetapi yang kita bisa harus fokuskan kadang-kadang adalah di bagian seberapa besar sih sebetulnya jangkauan-jangkauan yang didapatkan dari setiap postingan. Misalnya, Anda bisa perhatikan bahwa setiap postingan itu memiliki jumlah jangkauan yang berbeda-beda dan bermacam-macam juga. Tetapi poinnya adalah, saat Anda bisa perhatikan, kadang-kadang tipikal-tipikal konten tertentu bisa mendapatkan atau menjangkau lebih banyak orang dibandingkan konten jenis lain. Walaupun, kalau kita perhatikan lebih detail, postingan misalnya inspirasi, saat kita lihat di depan, kan biasanya lebih banyak muncul adalah like dan komennya. Saat kita perhatikan dua aspek itu, maka tentu konten inspirasi sangat baik. Karena dia menjangkau lebih banyak, mendapatkan banyak like, komentar juga lumayan, dibandingkan dengan konten-konten lain. Yang secara tipikal, konten tutorial secara like jauh lebih sedikit dibandingkan konten inspirasi, dimana yang tidak kelihatan justru adalah save-nya. Dimana save-nya yang boleh dibilang signifikan hampir 2-3 kali lipat yang didapatkan dari konten-konten yang lainnya. Sehingga, sekali lagi, saat kita bicara ingin meningkatkan interaksi, kita harus lihat dari semua seluruh aspek. Mulai dari like-nya, mulai lihat dari komen-nya, lihat dari share-nya, termasuk kita tulisnya titik aspek save-nya. Karena sekali lagi, suka tidak suka, yang namanya interaksi, faktor interaksi yang ada di Instagram, itu harus diukur berdasarkan topik per topik kontennya. Jadi, kita tidak akan bisa lihat. Apakah bisa kita, mungkin Anda juga bertanya, apakah bisa kita melihat jenis interaksi itu diukur sebagai keseluruhan akun? Jawabannya bisa, tetapi tidak akan mewakili keseluruhan proporsi atau penilaian performa dari sebuah konten. Kenapa? Karena saat kita bicara tentang banyak aspek, banyak konten, banyak jenis topik, itu kan punya performa masing-masing. Bisa jadi yang lebih bagus adalah tutorial, bisa jadi yang bagus adalah inspirasi, bisa jadi yang bagus motivasi, misalnya. Itu akan berbeda-beda. Nah, saat kita paham itu berbeda, maka kita harus mengukur dengan baik setiap topik yang benar-benar harus terukur. Konten ini apa dulu? Apakah ia tadi tergolong sebagai konten topik apa? Kemudian nanti kita identifikasi seperti apa performanya pada audiens kita, termasuk pada Instagram. Sehingga, di akhir tentunya kita bisa punya bayangan yang lebih jelas bahwa, oh, ternyata audiens kita lebih suka konten topik ini. Nah, kita akan lebih banyak buat konten seperti itu. Walaupun sekali lagi di awal kita akan spread semua jenis topik, gitu ya, biar Anda punya bayangan bahwa, oh, mana yang paling bagus, mana yang tidak, itu setelah Anda sudah testing kelimanya, lihat responen seperti apa. Mungkin secara ideal, yang mungkin Anda harus lakukan adalah postinglah secara konsisten sekitar 1 bulan atau sekitar 30 hari dengan 30 postingan minimal. Sehingga Anda bisa punya data yang cukup, gitu ya, tentang postingan-postingan apa sih yang baik dan sifatnya tentu harus vary, harus bermacam-macam, ya. 30 itu nggak boleh edukasi semua, nggak boleh motivasi semua, harus dibedain-bedain. Sehingga Anda punya data sampel yang lebih baik, gitu ya, saat ingin mengambil keputusan yang jauh lebih valid tentunya berdasarkan dari berapa sampel yang berbeda-beda. So, kurang lebih itu sedikit insight, gitu ya, satu sudut pandang yang bisa Anda pakai tentunya untuk bicara tentang meningkatkan interaksi di postingan Instagram Anda. Dan kurang lebih itu yang bisa saya sharingkan pada video kali ini. Pastikan Anda juga subscribe di channel ini agar Anda bisa dapatkan semua update-update yang baru tentang seperti apa sih, update tentang social media manuting. Dan kalau memang Anda punya pertanyaan, silakan tuliskan di komentar di bawah. Dan kalau juga punya topik-topik yang mungkin menurut Anda seru buat kita bahas, silakan juga tulis di komentar di bawah. Kita akan berusaha untuk sebisa mungkin nge-reach out Anda, menjawab setiap komentar yang ada. So, itu aja dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.